Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke teman-teman Di hadapan saya disini Sudah ada HP Redmi Note 9 Dan HP ini yaitu Signal hilang Dan begitu muncul tapi 4G tidak keluar Jika dihidupin datanya Dinyalakan Datanya itu tidak mau muncul 4G terkadang muncul Tapi E Keluar E ya Atau adge Tidak mau muncul 4G teman-teman Dan terkadang Signalnya itu hilang Oke saya akan lanjut Pengecekan disini terbaca ya Untuk kartu SIM nya yaitu telekomsel Dan kita cek lagi Di IME nya IME masih oke ya Tembus ya masih ada IME Dan kita masuk di pengaturan Kita cek versi kita Basisnya teman-teman Oke cek di tentang ponsel Kita lihat Pita basisnya Apakah juga masih ada Kita lihat Oke masih ada teman-teman Oke berarti aman ya teman-teman Untuk software nya aman Dan ini kita langsung Eksekusi saja teman-teman Nah disini saya layanan data saya nyalakan Saya matikan tetap tidak muncul ya 4G nya dan sinyalnya sudah muncul Tetapi Begitu kartu nanti dikeluarkan Dan dimasukkan kembali Itu handphone sinyal Tidak mau muncul Terkadang muncul Tapi lama Tergenteng Begitu sinyal muncul Nanti layanan datanya dinyalakan Itu 4G nya tidak muncul teman-teman Nah disini tidak muncul ya sinyalnya Begitu saya keluarkan kartunya Dan saya masukkan kembali Sinyal hilang Dan terkadang Kelama-kelamaan Sinyal itu muncul Tapi 4G nya tidak muncul Oke langsung saja teman-teman Untuk cara mengatisnya Sangat gampang ya Jadi teman-teman Tidak perlu ganti apapun ya Jadi ikuti videonya Simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa Sebelum lanjut Silahkan Di like yang suka video ini Yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe nya Agar channel ini Lebih berkembang lagi Dan saya lebih semangat lagi Membuat konten-konten Seputar tentang kerusakan handphone Oke disini saya lanjut Pembongkaran Untuk back casing Terlebih dahulu ya Untuk back door belakangnya Dan selanjutnya Disini sudah terbongkar Semuanya Dan langsung saja Kita bongkar juga Mesinnya Oke sudah terbuka mesinnya Dan biasanya Untuk hp redmi note 9 Untuk penyakitnya Seperti ini Dan konsepnya Ada di bagian ini Oke untuk bagian ini Biasanya itu IC ya teman-teman Apakah itu IC Yang di bagian itu Yaitu ICRF Oke teman-teman Untuk melakukan ICRF ini Untuk penggarapan ICRF Teman-teman harus Buka tutup kalengnya Terlebih dahulu ya Itu ada tutup kalengnya Itu tutup kalengnya Sangat ceket Sangat sekali teman-teman Makanya disini Saya tambah timah Di pinggir-pinggirnya Agar kenapa Agar nanti Proses pembukaan Tutup kalengnya Pada ICRFnya Itu lebih mudah Teman-teman Jadi tidak terlalu ceket ya Jika kita Tambah timahnya Di pinggir-pinggirnya Nah selanjutnya Disini sudah Saya tambah timah Dan langsung saja Proses Mengangkatan Tutup kalengnya Oke disini Sudah terangkat Tutup kalengnya Nah Seperti ini ya Tutup kalengnya Sudah terlepas Terbuka dari mesinnya Dan untuk ICRFnya Seperti ini Nah seperti ini Tampilan ICRF Jadi dekat dengan Kartu SIM Jangan salah Bungkar Tutup kalengnya Jadi Perhatikan Posisinya Dekat Kartu SIM Oke Oke Langkah selanjutnya Teman-teman Disini saya akan lihat Apakah ada komponen Yang tergeser Atau hilang Karena Tadi Kita Blower Dengan Kepanasan Dengan panas yang kuat Sekali Takutnya terkadang Komponennya itu Geser Atau hilang Komponennya Seperti Resistor Atau kapasitor Atau kapasitor Atau kapasitornya Itu Jika ada yang hilang Atau tergeser Kalian harus Perbetulin Atau Betulin lagi Dengan rapi Dengan sesuai Dengan Tempatnya Oke Oke Selanjutnya Disini saya kasih Flu Dan Selanjutnya Untuk Prosesnya Yaitu Kita coba Rehot Karena disini Saya lihat Mesinnya ini Belum pernah Dibongkar Dan Belum pernah Diservis Dan Untuk IC RF Ini Masih Ori Jadi Belum pernah Dikanti Maka Dari itu Saya akan Coba Melakukan Rehot Terlebih dahulu Yaitu Memanasi ACWTR Mungkin Terkadang ACWTR Itu Butuh Kehangatan Seperti Perempuan Butuh Kehangatan Maka Dari itu Disini Saya akan Coba ACWTR Ini Saya panasi Menggunakan Blower Tapi Ingat Teman Kalian Untuk Memanasi Jangan Terlalu Lama Jadi Cukup Sedang Sedang Saja Jangan Terlalu Lama Dan Jangan Juga Terlalu Sebentar Jadi Dikira Sudah Cukup Memanasi Nah Setelah Itu Kalian Bersihkan Setelah Dipanasi Terkadang Masalah Seperti Ini Bukan Kita Harus Mengganti ACWTR Tapi Terkadang AC Itu Butuh Dihangati Saja Jadi Di Rehot Terkecuali Sudah Di Rehot Dipanasi Tapi Masih Tetap Masalahnya Tidak Teratasi Baru Kalian Wajib Ganti Ya Teman Teman Cukup Mudah Jadi Jadi Kalian Tidak Perlu Modal Tidak Perlu Beli IC Atau Keluarkan Modal Spesial Jadi Kalian Cukup Di Rehot Saja Oke Disini Saya Bersihkan Terlebih Dulu Ya Sisa Sisa Food Nya Tadi Oke Selanjutnya Setelah Dirasa Bersih Kalian Bisa Dinginkan Terlebih Dahulu Jika Panas Selanjutnya Langsung Saja Pasang Kameranya Semua Kameranya Terpasang Oke Setelah Semuanya Terpasang Kamera Langsung Pasang Ke Back Gasing Ya Ingat Teman Untuk Antenya Jangan Lupa Dipasang Karena Itu Penguat Sinyal Terkadang Ada Yang Lupa Klik Buru Untuk Ngetes Pastikan Signal Antena Terpasang Dengan Benar Oke Kalian Baut Terlebih dahulu Walaupun Tidak Dibaut Semua Tidak Apa Karena Disini Cuma Untuk Mengetes Saja Apakah Berhasil Atau Tidak Dan Ingat Backdoor Belakang Ini Harus Terpasang Karena Ada Flexible Antenya Kepekaan Signal Ada Di Backdoor Belakang Untuk Redmi Note 9 Sudah Terpasang Semuanya Seperti Ini Selanjutnya Kita Coba Nyalakan Oke Kita Rapikan Dulu Oke Sudah Rapi Dan Kita Nyalakan Langsung Oke Jangan lupa Disini Saya Masukkan Kartu Sim Oke Sekali Lagi Jangan lupa Di Like Videonya Bismillahirrahmanirrahim Saya Nyalakan Oke Sudah Menyala Dan Kita Tunggu Disini Handphone Akan Memasuki Yang Namanya Boting Kita Tunggu Sampai Masuk Di Tampilan Menunya Dan Teman Teman Sekali Lagi Yang Suka Video Ini Atau Yang Berbabung Silahkan Subscribe Jangan Lupa Ditekan Subscribe Nya Biar Channel Berkembang Lagi Wah Lihat Teman Sinyal Sudah Muncul Mantap Dan 4G Nya Juga Langsung Keluar Langsung Joss Gandos Teman Teman Oke Saya Matikan Datanya Dan Saya Akan Coba Nyalakan Kembali Teman Saya Coba Nyalakan Mantap Langsung Muncul 4G Teman Teman Wah Yang Tadinya Dinyalakan Datanya Tidak Memuncul Dan Kadang Signal Itu Hilang Disini Sudah Signal No Full Teman Teman Dan 4G Nya Juga Muncul Teman Teman Oke Sekarang Saya Lakukan Coba Pengecekan Pulsa Teman Wish Mantap Muncul Ini Artinya Sudah Handphone Normal Teman Teman Dan Sinyal Sudah Pekah Biasanya Jika Cuma Sinyalnya Normal Tapi Tidak Bisa Cek Pulsa Itu Masih Bermasalah Teman Tapi Disini Sudah 4G Muncul Cek Pulsa Juga Muncul Dan Coba Melakukan Panggilan Disini Oke Melakukan Panggilan Disini Sudah Bisa Ketika Biasanya Sinyal Bermasalah Itu Biasanya Muncul Jaringan Bermasalah Atau Network Problem Oke Mantap Ya Teman Teman Wah Perhatikan Teman Disini Saya Tanpa Ganti IC Dan Hasilnya Memuaskan Oke Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermasalah